Intro Hai hai Sobat MotoGP Lover Kita ketemu lagi di channel kesayangan kita semua Dan kali ini kita akan membahas kubur dekati yang belum memutuskan tandem bagi Pekobak Nah ya, berat memang Bila memilih antara dua pilihan ini Mereka ini adalah Jorge Martin dan Marc Marquez Namun beberapa pengamat MotoGP memberikan solusi win-win solution Demi kebahagiaan bersama dan kesejahteraan bersama Marquez disarankan untuk berada di tim ini Tim manakah yang dimaksudkan? Simak terus video ini sampai tuntas dan jangan di skip-skip ya Di sisi lain Yamaha digabarkan temui jalan buntu dalam pencapaian tim pesatelit Pekobak masih banyak dan mempunyai taring di kancah MotoGP Perancis Marquez bocorkan tim incalanya untuk tahun depan Sobat MotoGP Lover, simak terus channel ini Agar MotoGP Lover tidak ketinggalan update terbaru berita seputaran dunia MotoGP Dengan cara like, share, dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya Yo Sobat MotoGP Lover, let's check it out Ducati Coal setengah bingung memilih Marc Marquez atau Jorge Martin Sebagai tandem Francesco Pagnaya di MotoGP 2025 Kopetator MotoGP, Simon Cravar punya solusi yang menyenangkan untuk semua pihak Kontrak Enia Bastian ini sebagai pembalap di tim pabrikan Ducati Lenovo Akan habis pada MotoGP 2024 Oleh karena itu, mereka kini mempertimbangkan opsi mempertahankan rider asal Italia itu Promosikan Martin atau malah menggait Marquez untuk tahun depan Pabrikan asal Italia itu sudah menetapkan akan mengambil keputusan pada balapan MotoGP Italia 2024 Di sirkuit Autodromo Internasional di Mugello Garberia di San Piero Seri tersebut akan berlangsung 30 Mei hingga 2 Juni 2024 Itu artinya, tingkat pengambilan keputusan semakin dekat Ducati tentu harus buru-buru menentukan pilihan dan membuat salah satu pihak kurang puas Nah, Cravar punya solusi yang dianggap akan menyenangkan semua pihak Menurutnya yang terbaik adalah menaruh Martin di tim pabrikan Ducati Lalu Marquez diberikan motor dengan spesifikasi pabrikan atau Ducati Desmoserisi GP25 Menurut saya pribadi, cara untuk membuat semua orang senang tidak semua Tapi mayoritas adalah Martin diberikan motor pabrikan di base ini Kemungkinan itu bisa terjadi sebabnya tim Pramark Racing hanya akan mendapatkan satu motor tim pabrikan musim depan Jika memperpanjang kontrak dengan Ducati Golf Kemudian, bastian ini bisa saja ditaruh di Pramark jika masih disokong motor pabrikan Skenario tersebut setidaknya terdengar win-win solution dan menyenangkan semua pihak Marquez sendiri sudah mengatakan tidak hanya ingin motor pabrikan tetapi juga berada di tim pabrikan Ini bisa membuat kepala general manager Ducati course digitalinya semakin pusing Patut dinanti siapa yang akan dipilih Ducati ke tim pabrikan musim depan Permintaan pembalap memang menarik untuk selalu diikuti Ex pembalap Simon Craver memberikan saran terkait posisi Marquez tahun depan Marquez diketahui hanya memiliki kontrak berdurasi setahun dengan Racing Racing yang merupakan tim satelit Ducati Kondisi ini pun membuat-buat Marquez bisa pindah ke tim lain untuk kompetisi musim 2025 mendatang Namun Ducati mungkin tak ingin melepas Mark Marquez karena pembalap asal Spanyol itu telah membuktikan Pembalap dirinya masih sangat kompetitif Walau memakai motor versi satu tahun lebih lawas Marquez bisa bersaing di barisan depan dengan Jorge Martin dan Francisco Bagnaia Marquez tercatat telah memperaih dua podium dengan Phoenix di posisi kedua pada MotoGP Spanyol dan Perancis 2024 Masalahnya Marquez dengan lantang menyatakan ingin mendapatkan motor setara pabrikan Marquez pun saat menjadi salah satu kandidat kuat untuk posisi calon pembalap pabrikan Ducati bersaing dengan Jorge Martin dan Enea Bastian ini Tapi jika Ducati memberikan kesempatan pada Marquez untuk naik ke tim utama mereka akan kehilangan Jorge Martin yang juga sudah mengultimatum Ducati akan keluar jika tak mendapatkan posisi di tim pabrikan Di sisi lain Enea Bastian ini yang tergeser posisinya juga bisa pergi ke tim lain terkait masalah ini Simon Cavan memiliki saran untuk Ducati River bukan satu-satunya yang memberi saran para Ducati terkait dilema menentukan nasib para pembalapnya Ex pembalap MotoGP Lorenzo juga memberikan saran yang tak jauh beda Menurut Lorenzo Ducati akan kesulitan mempertahankan keempat pembalap mereka Kayaknya Franses Kupanaya, Enea Bastian ini Jorge Martin dan Marquez sekaligus Karena itu Lorenzo menyarankan untuk setidaknya mempertahankan ketiga diantaranya dengan menaikkan Martin ke tim utama bersama Pak Naya dan memberikan Marquez motor setara pabrikan Entah saran mana yang akan dikuti Ducati para penggemar MotoGP tentu hanya bisa menantikannya Setelah mengamankan Fabio Quartararo dengan kontrak baru, Yamaha kini mengalihkan perhatiannya dalam pemburuan tim satelit untuk musim 2025 Yamaha secara mewujudkan ditolak oleh VR4VC meski ada hubungan baik dengan Valentino Rossi, sang pemilik tim Mereka mengalihkan perhatiannya ke Pramak dengan menunggu kabar setelah memberikan tawaran yang sangat menarik Namun, Fotospot melaborkan sesuatu terjadi di lemah vokan lalu yang meningkatkan peluang Pramak ketat di Ducati dari 50-50 menjadi 95% Seorang anggota staf Yamaha berkata, alternatif mereka pertama, kami selalu VR4VC, tapi kami tidak bisa meyakinkan mereka Jadi, rencana B adalah Pramak dan kami berharap mereka menerima tawaran yang kami berikan kepada mereka Namun, Yamaha juga mengakui tidak ada rencana C Kami berharap Pramak menerima tawaran kami dan ini sangat menarik Kalau tidak, kami tidak punya alternatif lain dalam pikiran kami Jika Pramak memutuskan bertahan di Ducati, Yamaha sepertinya akan kembali membalap dengan dua motor untuk musim MotoGP 2025 Pramak memiliki waktu sampai akhir julian untuk mengkonfirmasi kepada Ducati Apakah mereka mengaktifkan klausul dalam kontrak baru untuk bertahan selama dua tahun lagi Jika Pramak memutuskan untuk tetap tinggal, mereka diharapkan tetap memiliki akses terhadap sepeda motor spesifikasi pabrik Namun, Paulo Campinotti digaparkan menerima tawaran dari Yamaha karena persaingan antara Pramak dan VR 4T6 di dalam klan Ducati Dia tidak yakin dengan kemampuan timnya untuk mempertahankan status mereka di Ducati setelah tahun 2026 Saat regulasi baru MotoGP mulai berlaku Campinotti dengan serius mempertimbangkan tawaran pindah ke Yamaha tahun depan Hal ini kini tampangnya semakin kecil kemungkinannya untuk terjadi Ducati dengan seksama menyembahkan masalah dengan tim satelit mereka dan keputusan besar membalap mereka Enea Bastian ini, Jorge Martin, dan Mark Marquez semuanya menginginkan motor pabrikan 2025 Rencana B Setelahnya untuk Bastian ini atau Marquez akan pindah ke Pramak jika mereka tetap bersama Ducati Namun, jika tidak pilihan bagi pembalap akan berupa drastis Sementara itu, Yamaha terpaksa mengalami kemunturan dalam rencana pemulihan mereka Penambahan tim satelit dikabarkan menjadi salah satu argumen yang menyakinkan kuartararu untuk menandatangani kontrak baru Meski harus memulai balapan dari posisi start 13 Mark Marquez bisa tampil mengesankan di MotoGP Prancis akhir bukan lalu Beberapa alian berhasil menyelesaikan balap di sisi dua baik di sesi sprint atau progress utama Ini akan menjadi sebuah bukti kalau Marquez masih bertari Ia masih bisa tampil kompetitif saat menggunakan motor yang bagus Hal ini memunculkan kembali tanda tanya soal kemana Mark Marquez akan berlaku di musim depan Pasalnya, seperti kita ketahui kalau di tahun ini Marquez hanya di tim satelit dengan motor-motor satu tahun yang lebih jauh dari para pembalap tim pabrikan Ternyata, Marquez sudah memiliki gambaran bersama siapa dia akan melangkah di MotoGP 2025 mendatang Saat saya membuat keputusan ini, saya tahu juga dia adalah motor terkuat di lintasan Saya putuskan untuk balap dengan motor terkuat untuk melihat apa yang bisa saya lakukan Sekarang terbukti saya kompetitif Untuk tahun depan, jelas saya ini ingin mencoba memiliki versi terbaru Motor apa saja, tim apa saja, dan merek apa saja Jadi jelas kalau Marquez memang memutuskan untuk mencari tim yang memiliki motor terbaru untuk digunakannya Alasan utamanya untuk kembali mencari motor pabrikan menurut Marquez Untuk mendapatkan kesempatan lebih besar untuk perebutan juara dunia Karena dengan motor pabrikan, untuk bertarung perebutan gelar juara dunia Kamu akan memiliki lebih banyak peluang Dan saya sudah kembali dan memiliki ide yang jelas untuk itu Apakah Marquez berencana mengatikan posisi Horio Martin di tim peramak Dukati? Kita lihat saja nanti Demikiannya dapat kami sampaikan kisih-kisih berita seputaran dunia persilatan MotoGP Kalau sobat MotoGP Lover suka dengan karya kami Kenapa tidak support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Agar sobat MotoGP Lover tak ketinggalan update Kasah kusuk berita terbaru seputaran dunia persilatan MotoGP Oke sobat MotoGP Lover Kalau ada sumur di ladang boleh kita menupang mandi Sampai jumpa di video mendatang kami ucapkan banyak terima kasih Terima kasih telah menonton!